Intro Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Pengembangan Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kami siang melantik Murianto sebagai Ketua Stain Platen Antarwaktu Menggantikan Agus Swasisto Dwi Doso Warso yang meninggal dunia beberapa bulan lalu Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan kesiapan Untuk mengawal proses pendirian Universitas Muhammadiyah di Klaten Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang pengangkatan Ketua Stain Platen Antarwaktu oleh Ketua BPH Mukhtar Ansori Usai pelantikan dilanjutkan penanda tanganan berita acara, kontrak kerja, dan fakta integritas Nampak hadir Wakil Ketua Pembina MPK dan Lembaga Litbang Perguruan Tinggi Muhammadiyah Ari Ansori Pembinaan Daerah Muhammadiyah Klaten Pembinaan Kampus Time dan Perwakilan Elemen di Kampus Setempat Sekretaris Majelis Dikti Litbang Pembinaan Pusat Muhammadiyah Muhammad Sayyuti mengungkapkan Proses pendirian Universitas Muhammadiyah Klaten sudah dimulai hampir setahun Diharapkan perizinan segera turun Saya kira time ini sudah sangat baik karena mahasiswanya bisa sampai 400 Tapi orang Muhammadiyah belum puas kalau belum jadi universitas Karena itu kita pantau prosesnya agar dikelatennya dalam Universitas Muhammadiyah Dan agar kita bisa lebih menawarkan prodi yang lebih banyak Ya bisa mendidik orang lebih banyak karena sekolah kita juga banyak Jadi itu sangat masuk akal dan mohon dukungan dari masyarakat Agar UM Klaten segera terbentuk dan Pak Murianto ini bisa mengawal proses transisinya Sudah merger sudah sampai Jakarta saya kira prosesnya Tinggal kita tunggu agar segera visitasi dan segera SKnya turun Ketua time Klaten yang baru saja dilantik Murianto mengungkapkan Biaknya akan fokus bekerja sesuai dengan tugas dan pokok Serta fungsinya dalam mengembang amanat sebagai ketua time klaten Sedangkan ketua BPH time klaten muhtar ansori berharap ketua time klaten antar waktu dapat bekerja Secara musyawarah untuk meningkatkan kualitas kampus time klaten ke depan Yang diharapkan adalah melanjutkan program-program yang telah ada Yang sejak dulu Pak Dr. Agus Menurut saya sudah bagus Sudah tertata Ini tinggal melanjutkan Dan kemudian tentu Sering mengadakan Musyawarah dengan pimpinan yang lain Untuk mencapai Apa yang diharapkan ke depan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton